Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tetap semangat belajarnya? Nah di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika untuk kelas 1 sekolah dasar bab 14 bilangan besar part 2 Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum merdeka Nah anak-anak sekarang kita belajar penjumlahan ya Perhatikan gambar berikut ini Yanti membuat 20 bentuk bintang dan tiur membuat 30 Berapa banyak semuanya? Sekarang tulislah kalimat matematikanya Jawabannya 20 ditambah 30 Nah sekarang ayo pikirkan bagaimana menemukan jawabannya Kalian bisa menemukan jawabannya dengan tambahkan bilangan pada tempat puluhan Sekarang coba kalian perhatikan balok-balok berikut ini ya Bilangan 20 nilai tempat puluhannya ada 2 Tempat satuannya 0 Bilangan 30 tempat puluhannya 3 Tempat satuannya 0 Nah jika kamu menghitungnya sebagai kelompok puluhan Maka menjadi 2 tambah 3 Jawabannya 50 bintang Nah sekarang kita berlatih mengerjakan soal berikut ini Empat puluh ditambah 30 Hasilnya 70 Sepuluh tambah 80 Sama dengan 90 Dua puluh tambah sepuluh Sama dengan 30 Tiga puluh tambah 70 Sama dengan seratus Ria mempunyai 23 crayon Dia mendapatkan 6 lagi dari kakaknya Berapa banyak crayon yang dia miliki Nah tulis kalimat matematikanya Jawabannya sebagai berikut Dua puluh tiga ditambah 6 Ayo pikirkan bagaimana cara menemukan jawabannya Kalian bisa menemukan jawabannya dengan cara Hitunglah bilangan yang ada pada nilai tempat yang sama Dua puluh tiga Nilai tempat puluhannya 2 Tempat satuannya 3 Kemudian bilangan 6 Tempat puluhannya 0 Tempat satuannya ada 6 Nah sekarang kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempat yang sama ya Jawabannya Dua puluh sembilan crayon Nah sekarang kita mengerjakan latihan berikut ini Empat puluh dua ditambah satu Sama dengan Empatnya tetap kita tulis sebagai puluhan Satuannya kita tambahkan ya Dua tambah satu Sama dengan tiga Jadi empat puluh dua ditambah satu Sama dengan empat puluh tiga Lanjut soal berikutnya Dua puluh lima tambah empat Sama dengan dua puluh sembilan Tiga puluh enam tambah dua Sama dengan tiga puluh delapan Tujuh puluh tambah lima Sama dengan tujuh puluh lima Nah lanjut soal berikutnya Empat ditambah lima puluh dua Sekarang kita jumlahkan puluhannya tetap lima ya Satuannya kita jumlahkan Empat ditambah dua Sama dengan enam Jadi empat tambah lima puluh dua Sama dengan lima puluh enam Enam ditambah tiga puluh tiga Sama dengan tiga puluh sembilan Tiga tambah dua puluh satu Sama dengan dua puluh empat Sembilan tambah enam puluh Sama dengan enam puluh sembilan Nah sekarang kita belajar pengurangan Awalnya ada lima puluh orang di dalam bus Lalu empat puluh orang turun di depan arena ski Berapa banyak orang yang tersisa Tuliskan kalimat matematikanya Kalimat matematikanya sebagai berikut Lima puluh dikurangi empat puluh Ayo pikirkan bagaimana cara menemukan jawabannya Kamu dapat mencari jawabannya dengan cara yang sama Seperti penambahan satu angka Nah coba kalian perhatikan balok-balok berikut ini Sekarang kita akan melakukan pengurangan pada nilai tempat puluhan ya Lima dikurangi empat sama dengan satu Jadi jawabannya adalah sepuluh anak Nah sekarang kita berlatih mengerjakan latihan soal berikut ini ya Empat puluh dikurangi dua puluh Nilai tempat puluh hanya kita kurangkan ya Empat dikurangi dua sama dengan dua Jadi empat puluh dikurangi dua puluh sama dengan dua puluh Lanjut sembilan puluh dikurangi tiga puluh sama dengan enam puluh Enam puluh dikurangi sepuluh sama dengan lima puluh Seratus dikurangi empat puluh sama dengan enam puluh Ada tiga puluh delapan burung berwarna merah dan lima burung berwarna putih Berapa selisihnya? Kalimat matematikanya 38 dikurangi 5 Ayo pikirkan bagaimana cara menemukan jawabannya Nah sekarang perhatikan balok-balok berikut ini 38 tempat puluhannya ada 3 Tempat satuannya ada 8 Untuk bilangan 5 tempat puluhannya 0 Tempat satuannya ada 5 Sekarang kita kurangkan sesuai dengan nilai tempat puluhan dan satuan dari masing-masing bilangan tersebut Jawabannya adalah 33 burung Lanjut kita mengerjakan latihan berikut ini ya 48 dikurangi 3 Satuannya kita kurangkan ya 8 dikurangi 3 sama dengan 5 Dan puluhannya tetap Jadi 48 dikurangi 3 sama dengan 45 67 dikurangi 5 sama dengan 62 98 dikurangi 7 sama dengan 91 26 dikurangi 2 sama dengan 24 Ada 24 kue Lalu dimakan 4 Berapa banyak yang tersisa? Kalimat matematikanya 24 dikurangi 4 Jawabannya adalah 20 kue Lanjut kita berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini 37 dikurangi 7 sama dengan Satuannya kita kurangkan ya 7 dikurangi 7 sama dengan 0 Nah untuk nilai tempat puluhannya tetap Jadi 37 dikurangi 7 sama dengan 30 55 dikurangi 5 sama dengan 50 89 dikurangi 9 sama dengan 80 76 dikurangi 6 sama dengan 70 Persoalan 1 Berapa banyaknya? Nah perhatikan untuk yang pertama ini adalah gambar pensil Ada berapa banyaknya pensil? Terdapat 60-an pensil dan 2 satuan pensil Jadi banyaknya pensil adalah 62 Nah sekarang lanjut ke soal nomor 2 yaitu biskuit Berapa banyak biskuitnya? Ada 10 puluhan biskuit Jadi banyaknya biskuit adalah 100 Isilah setiap kotak dengan sebuah bilangan 90-an dan 8 satuan menjadi Kita tulis disini ya 9 dan 8 Kita baca 98 Kotak puluhan dan kotak satuan menjadi 64 Nah kita tulis disini ya Puluhannya adalah 6 Dan satuannya adalah 4 Tulislah sebuah bilangan Nomor 1 Berapa banyak lagi yang dibutuhkan 96 untuk menjadi 100? Jawabannya 100 dikurangi 96 sama dengan 4 Nomor 2 2 kurangnya dari 70 Kalimat matematikanya 70 dikurangi 2 sama dengan 68 Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 10 kurangnya dari 120 Jawabannya 120 dikurangi 10 sama dengan 110 Persoalan 2 Ria sedang mencatat banyaknya halaman yang dia baca setiap harinya Nah perhatikan tabel berikut ini Judul bacaan yang Ria baca adalah Sikancil Pada hari pertama Ria membaca halaman sebanyak 20 Pada hari kedua Ria membaca sebanyak 10 halaman Pada hari ketiga Ria membaca sebanyak 10 halaman Sekarang kita jawab pertanyaannya ya Nomor 1 berapa banyak halaman yang sudah dibaca Sekarang kita jumlakan semua banyaknya halaman yang sudah dibaca 20 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40 Nomor 2 buku ini mempunyai 100 halaman Berapa halaman lagi yang harus dibaca Nah kalimat matematikanya 100 dikurangi 40 Sama dengan 60 Jadi banyaknya halaman yang harus dibaca lagi adalah 60 halaman Nomor 3 pada hari keberapa Ria akan menyelesaikan buku itu Ayo jelaskan bagaimana kamu berpikir seperti itu Jika dia membaca 10 halaman setiap harinya Maka dia menyelesaikan buku pada hari 3 ditambah 6 sama dengan 9 Jadi jawabannya adalah 9 hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat ya Dan terus semangat untuk belajar Simak juga video pembelajaran lainnya dari channel Rajin Belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!